Halo, selamat datang di Terjemah Henio. Kali ini kita akan terjemahkan buku pesainggris kelas 9, halaman 200. Nah ini dia. Bekerjalah dalam kelompok. Nah sekarang bagian kamu untuk mempraktekkan, membaca cerita rakyat itu ke teman-teman, ke orang lain. Ke orang lain. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara bermakna. Geras, jelas dan benar. Secara bermakna itu jelas intonasinya ya. Itu maksud dari secara bermakna. Gantian. Membacakannya itu secara bergantian. Perbaiki jika ada kesalahan-kesalahan pengucapan yang kamu dengar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya ke guru. Nah ini dia. Yang kedua. Sebuah cerita rakyat adalah salah satu jenis dari cerita. Pada dasarnya, ada tiga bagian dari sebuah cerita. Bagian pertama, men-setting atau mengatur atau menempatkan bagian-bagiannya dan memperkenalkan karakter. Memperkenalkan karakternya. Itu dia. Yang kedua, pada bagian kedua, karakter utama, pemain utama menghadapi suatu masalah. Ya, jadi ada masalah. Dan bagian ketiga, problem itu diselesaikan. Ya, mungkin selesainya dengan baik atau selesainya ya mungkin dengan cara yang buruk. Nah, sebuah cerita rakyat dengan satu atau dua karakter dan permasalahan yang simple atau sederhana, biasanya ceritanya pendek. Tetapi, dengan karakter yang lebih banyak dan masalahnya yang lebih kompleks, strukturnya pun menjadi lebih kompleks. Nah, sekarang tugas dalam kelompok Anda, kelompok kalian, tentukan bagian-bagian mana yang memperkenalkan, ya, memperkenalkan karakter pada cerita Sang Kuryang dan cerita belimbing emas. Pohon belimbing emas, ya, jadi tugasnya adalah menentukan karakter-karakter yang mana saja yang dicerita Sang Kuryang dan belimbing emas, pohon belimbing emas. Nah, tuliskan temuan kamu itu di selembar kertas dengan judulnya adalah kalimat-kalimat memperkenalan dari scene atau, ya, scene ya. Dan karakter, kemudian bagikan, ya, hasil kamu itu di kelas. Nah, ini dia. Kita lihat. Bahwa, atau adegan, ya, scene itu adegan, maaf. Scene itu artinya adegan, ya. Nah, kita kerjakan. Nah, ini cerita Sang Kuryang. Yang pertama adalah, kita buat scene karakter. Scene dan karakter dari Sang Kuryang. Ya. In Sang Kuryang. Nah. Yang pertama, tentu di awal, ya. Di awal, diperkenalkan, cerita, diperkenalkan karakter pertama, yaitu Dayang Sumbi. Ya, ini dia. Yang kedua, diperkenalkan, si Tumang. Ya. Si Tumang. Ya. His name was Tumang. Nah. Itu pertama, apakah Tumang itu memang benar-benar anjing? Nah, tetapi tidak. Tumang adalah, nah. Nah, ini dia. Ini dia. Ini adalah karakter Situ Mang. Jadi, Situ Mang itu bukan anjing, tetapi lelaki yang telah di kutuk, ya, menjadi anjing. tetapi, suatu saat, dia bisa menjadi manusia normal. Yang ketiga, adalah, tentang si Sang Kuryang. Mana dia? Nah, ini dia. Their only son. only boys. Nah. Itu satu. Nah, apa kegiatan si Sang Kuryang? Nah, Sang Kuryang itu, dia suka, berapa namanya, pergi ke hutan berburu rusa. Ya, berburu. Itu dia. Kebiasaan si Sang Kuryang. Dan juga, di akhir, di bagian akhir, beberapa tahun kemudian. Nah, ini juga, Powerful Man. Jadi, Sang Kuryang ini, ada dua karakter. Karakter, dia masih anak-anak, dan karakter, dia sudah dewasa. Nah. Lanjut. Ini, kita copy-kan lagi. Nah. karakter, karakter di, di, eee, The Golden Star Fruit Tree. Nah, ini karakternya. Nah, kita lihat, cerita dari, pohon, belimbing emas. Nah, ini perkenalannya. A long time ago. Nah, The Older Browsers to two parts. Nah. Nah, ini dia. Perkenalan. Ops. Ayahnya. Nah. ini yang pertama. Di paragraf satu itu semuanya ya. Ini karena, pengaturan di, ini. Nah, itu dia. Nah, kemudian. Ini lagi. Nah, ini. Itu dia. Hmm. Di paragraf kedua. Ya. Ya. Nah. Itu dia. Jawaban dari, halaman, 200 ya. Berbicara tentang, bagaimana, men-set, adegan-adegan, dan, memperkenalkan, karakter, dari sebuah cerita. Nah, kita sudah menentukan, bagian-bagian mana, yang, dari cerita ini, yang, memperkenalkan, tokoh-tokoh utamanya. Ya. Pada cerita Sang Kuryang, dan, pohon, belimbing emas. Nah. Demikianlah, terjemahan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, dan like videonya. diskusikan dengan guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, Terima kasih.